Tahapan pemilihan calon Komisi Informasi Publik atau KIP Provinsi Sulawesi Selatan memasuki tahap Fit and Proper Test atau Uji Kelayakan dan Kepatutan yang diselenggarakan di Gedung Tower Lantai 2 DPRD Sulsel yang berlangsung 4 hingga 5 Agustus 2019. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Komisi ADPRD Sulsel tersebut diikuti oleh 14 calon anggota KIP periode 2019-2023 mendatang. Ketua Komisi ADPRD Sulsel Imran Tendrita Taamin mengatakan ada beberapa mekanisme penilaian, diantaranya uji kelayakan, pengetahuan Undang-Undang Pengalaman, serta personalisasi para kandidat calon anggota KIP. Imran Tendrita Taamin berharap para anggota KIP yang terpilih nantinya akan melakukan beberapa gebrakan dalam hal keterbukaan informasi, yakni memberikan akses atau fasilitas sesuai dengan kebutuhan informasi masyarakat. Dapat mencerdaskan masyarakat dalam kehidupan bernegara, serta informasi yang berkaitan dengan tata kelola negara, sehingga perlu adanya inovasi dan tindakan terhusus pada peningkatan informasi publik ke depannya.